kurang lebih 1 hektare kalau modal penanaman bibitnya ini dapatnya dari mana pak halo teman teman semuanya radar pertanian pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai inspirasi terkait dengan tips memelihara jeruk manis ya teman teman kebetulan di daerah sini ada penanaman jeruk manis yang dilakukan oleh petani jeruk disini kita akan bertanya tanya seputar tips pemeliharaannya sekaligus kita akan bertanya tanya terkait dengan cara penanaman dan berapa nanti proses untuk mendapatkan hasil jeruk seperti ini teman teman oleh karena itu teman teman radar pertanian bisa banget jika suka dengan channel ini teman teman bisa like komen serta share agar kami di radar pertanian terus memberikan inspirasi terkait dengan cara pertanian lainnya nah langsung saja kita akan bertanya tanya seputar pemeliharaan jeruk manis ini nah ini kebetulan disini juga dijadikan sebagai salah satu tempat wisata ya teman teman nah tempat wisata nah ini teman teman bisa tanya nah teman teman bisa pertanya nah ini tadikan tempat wisata jadi masyarakat itu bisa datang kesini untuk membeli sekaligus memetik buahnya langsung gitu nah ini keren banget nih nah lokasinya disini itu di tulang bawang teman teman kita akan mencoba untuk bertanya seputar cara merawat dan budidaya tanaman jeruk ini sendiri ini ya ini jeruk manis nih teman teman kalau ini apa untuk perawatannya itu pak untuk perawatannya kira-kira yang membersihkan ini berapa bulan sekali pak 3 bulan sekali dibersihin ya tapi dulu ini kayaknya ini apa ya apa bekas kebun karet ya pak kebun-kebun karet langsung ditanamin jeruk apa sebelumnya ini pak apa tanamin jeruk tapi ya itu masuk di singkong oh di singkong dulu baru jeruk gitu pak ya ya bareng oh bareng oh bareng baru ini ini berapa tahun usianya pak udah tumbuh besar 3 setengah tahun 3 setengah tahun gitu oh 3 setengah tahun udah usia ini pak ya ini kalau misalnya pemupukannya pak itu pemupukannya apa aja pak kalau buah ini memenuhi unsur N, P, K ya kan kalau buahnya sendiri itu biar lebat seperti ini perlu dipupuk pak pupuk-pupuk buah ya pak ya khusus buah ada opat cair ya ada opat cair untuk buahnya itu pak ya kalau misalnya pas panenan ini berapa tahun sekali pak kalau jeruk ini setahun sekali berarti ini pas musim aja gitu pak ini khusus untuk wisata orang-orang apa kadang kalau kelebihan dijual untuk ini pak sementara ini belum jual keluar ya masih dijual di depannya oh masih dijual di depannya sekaligus jadi wisata ini pak ya iya kok bisa terinspirasi ini pak terinspirasi untuk membuat seperti ini gitu awalnya itu gimana pak awalnya sih temen-temen aja sebenarnya serang bikin acara disini terus mereka diset di media gitu oh 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 terus akhirnya jadi wisata untuk jeruk ini pak ya iya jadi untuk pengunjungnya sehari bisa berapa pak kisaran itu kalau pas seperti ini pas rame gitu 50 orang 50 orang ya kalau pisanya pas rame kalau pas sepi ya minimal dia bisa ini pak ya bisa nyampe puluhan lah ya pas sepi-sepinya gitu ya kalau misalnya metik sendiri jadi dengan pembelian langsung di luar itu harganya sama beda pak masih sama masih sama ya karena masih biaya masa masih jarang sih hehehe jadi kalau misalnya ini itu kan ada gubuk juga itu pak sebelah sana itu nah itu juga ini maksudnya gubuk itu kalau malam ditunggu gitu hehehe jadi kalau malam kadang ditunggu gitu ya kalau ini pak kira-kira kalau pas pemanan ini satu pemanenan bisa kisaran bisa berapa ini pak hasilnya untuk wisata jeruk ini sepuluhan pak sekali pemanenan ya pak iya oh untuk pemupukannya sendiri itu berapa bulan sekali pak ya kalau yang dianjurkan sih setiap 2 kali setahun 2 kali setahun 2 kali pas panen itu pak ya tapi ini udah lumayan ini pak ya udah lebat pak ya untuk perawatannya seperti itu kalau misalnya pas tengah-tengah ini ada lahan kosong ini juga tadi lihat ini ada ubi jalar itu pak ya ubi jalar terus di sebelah sana itu ada kacang itu dimanfaatkan untuk ini berarti pak ya kalau misalnya pas buas ini kayak juga enggak di ini pak ya ini luasnya berapa sih pak kurang lebih 1 hektare ya kalau modal penanaman bibitnya ini dapetnya dari mana pak pembibitan belinya dari jawa oh belinya dari jawa jadi ini buat pembibitannya dari jawa pak ya setekan semua berarti ya cangkoan semua apa setekan setekan semua ya pak temen itu tadi ya wawancara kita seputar bertanya-tanya tips untuk membangun bisnis jeruk usaha jeruk ini ini saya juga dengan temen saya gitu jadi ini temen saya ini yang merekomendasikan untuk belajar dari sini tentang terkait budidaya tanaman jeruk nah kalau temen-temen itu pengen tahu cara belajar ini cara belajar mencakok tanaman jeruk manis ini bisa banget sebenarnya untuk link deskripsi di bawah karena kemarin kita sudah melakukan pemraktekan tentang cara penanaman budi jeruk ini alamatnya berada di mana mas di muris jaya banjaragung nah di muris jaya banjaragung tulang bawang tepatnya ini di jalan kalau orang menyebutnya di sini jalan poros kampung bali gitu jadi ini kalau memang temen-temen ada waktu dan berkunjung sedang berada di provinsi Lampung temen-temen bisa banget untuk berkunjung di sini sekaligus belajar dari pemilik jeruk ini ya temen-temen terimakasih ya telah menonton terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati